Hai ngaper nih gua ngaper itu ada makanan Oh ada makanan loh iya hahaha bener-bener ya ada makanan ya bener kak hahaha gua kesana udah yuk hahaha ketemu juga pengganjal perut Bang lu ngapain makan disini Bang loh itu loh maksud gua kebiasaan rumah kenapa lu ayo kajol lu gua yang nemuin gua pagi sini Bang ini temen makan menurut lu iyee gua mesen ketoprang jangan-jangan pakai daun bawang ya Bang lu ngapa dah ini restoran mie bukan ketoprang mas mesen aja deh mie belitungnya satu mie ayamnya satu nasi timnya satu tahu koknya satu jadi empat porsi ya terus minumnya apa lu Bang ah udah lah lu nggak usah Bang minumnya es jeruk aja dua ya oke ditunggu ya Bang ya nah inilah pembuatan mie belitung bahan utamanya itu dari mie kuning setelah itu dicampur toge kentang semen pasir sama koral agar mie terlihat kokoh pemirsa nah ini dia hasil mie belitungnya enak kan pemirsa buat para pecinta mie kalau belum makan mie belitung ini pasti rasanya ya ya nggak gimana-gimana juga sih tapi membelitung ini enak banget pemirsa oke sekarang ke mie ayam bahan mie ayam ini terdiri dari mie dan ayam jadinya mie ayam karena kalau bahannya mie dan apa jadinya mie apa nggak lucu ya pemirsa maaf ya jeng 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 dan inilah nasi tim buh pemirsa nasi tim ini enak sekali pemirsa maaf nih kita nggak bisa kasih cara pembuatannya karena kameramenya lagi kamar mandi pas tukangnya lagi bikin sorry pemirsa ya dan yang terakhir tahu kok tahu kok ini sebenarnya tahu yang bersih baso dan rasanya itu sedap sekali pemirsa apalagi dimakan selagi panas dan panasnya sekitar 33 derajat celcius inget ya 33 derajat celcius oke pemirsa selamat mencoba nah ini mie belitungnya nih kita cobain dulu ya mantep bang aduh 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 bang ini katanya nasi timnya enak bener nih bang bang lo mau nyobain nggak bang ini tuh nasi timnya enak banget ayamnya tuh banyak banget pemirsa disininya dimakannya tuh sama ini mungkin mantep banget menji banget lu bang ini bang enak ya bang mama Yuli ini nyobain apa tuh tadi tahu kok kenapa jadi para pemirsa tahu kok ini jangan-jangan temuan dari arwan kok enak nggak bang ini kalau di warung mangga namanya biji salak oh barso ikan yang putih tadi yang putih tadi namanya ini namanya barso ikan gila bang bang ini berhitung 38 ini enak banget bang itu memang Orson kagak bang kagak bang ini tuh kayak es jeruk gitu bang bang ini enak banget bang ini jeruk baru kali ini seumur-umur gua ngeliatnya putih bener biasanya oran ayo Dika ini ngomong-ngomong enak bener ini siapa kira-kira nih kita tanya aja bang ya iya yuk siapa tahu nih masuk titi ya nggak gara-gara kita nih ini enak bener yuk kita tanya yuk ibunya yuk eh sudah bang enggak gitu-gitu juga bang elah jangan malu-maluin gue lah ah nah pemirsa kita udah kedatangan ibunya nih ih cantik banget ya ibunya ya ibu perkenalin nama dulu dong siapa namanya siapa ibu siapa ibu oh iya bu kita sedikit mau nanya-nanya ya bu ya ini isinya apa aja sih bu kalau ini ini mirbus ada toge ada timun kentang bawaan udang sama tahu terus dikasih mping wah enak banget pemirsa pantesan aja ya rasanya tuh enak banget jadi isinya tuh varian iya ciri khas belitung ciri khas belitung ya bu ya iya terus kalau tahu kok ini gimana bu ini bikin sendiri juga nih bu iya semuanya bikin sendiri tahunya isinya ayam sama udang wow terus ini dari ikan yang kukien itu namanya kukien 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 ini maaf 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 bu ini tahu isinya ayam bu iya ayam tahu ini tadi saya coba ini enak banget sumpah ya ampun kuahnya itu ya mantep banget asinnya tuh pas banget burih burihnya tuh pas banget terus kalau yang ini bu ini nasi tim ya bu ya iya ini nasi tim ini apa aja nih bu itu dari ayam ayamnya direbus terus nasinya di aron pakai kuah ayam nah terus ayamnya dimasak lah pakai bumbu oh gitu tadi saya udah coba berapa kali bu enak banget temen saya apa bu iya penyang ya ini saya dari nasinya aja udah kerasa banget temen-temen nggak berhenti mau makan saya bu jadi nggak makasih pokoknya enak banget bu semuanya terus bu kalau soal harga nih ya bu ya oh harganya itu berapa bu kira-kira bu kalau soal harga terjangkau lah jangan ngomong harga dulu lah gue nggak bawa dompet iya bang jangan malu-maluin gue bang terus bu saya mau nanya ini nih bu tadi saya nyobain ini enak banget sumpah ini tuh kayak bukan air jeruk biasa bu ini jeruk apa nih bu ini namanya sonkit jamboi apa bu coba bu sonkit jamboi udah nggak salah lagi bahasa piatang udah ya bu iya bang bang coba bang lu ngomong sonkit jamboi ibu makasih juga ya udah ngasih tau kita tentang isi makanan ini apa pokoknya ibu sukses selalu ya bu kita mau makan dulu ya bu ya kita mau lanjut makan ya iya makasih ya bu ya makasih ya bu oke oke bu oh iya bu ya kalo pake jandata udah ada ya bang ini buat gue bang pokoknya ini buat gue bang semua buat lu rika iyalah makasih ya lu serang abuah lu makasih ya bu makasih ya bu Halo 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 bang bang yang benar gua gue menanya nih bang apaan kalo kita kasihi nilai nih dari 1 sampai 10 lu kasih nilai berapa bang Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Di acara? Di acara, pebadogan kuliner. Tunggu. Ditunggu lagi episode berikutnya, yuk. Busa bayar lah, yuk. Kabur. Ini apa-apaan nih, kamen-kamen lah. Katanya enak. Enak. Enak, enak. Enak, enak. Enak, enak. Enak. Enak, enak. Enak, enak.